Kebakaran yang dipicu dari terbakarnya sebuah mobil minibus merembet dan membakar dua warung dan sebuah bangunan musola di Cakung, Jakarta, Tibur. Penyebab kebakaran masih minibus masih dalam penyelidikan, sementara pengemudi mobil telah dimintai keterangan polisi. Komunan api membakar sebuah mobil minibus di Asil Luxio yang diparki di pinggir jalan penggilingan Cakung, Jakarta, Timur, Senin siang kemarin. Warga yang berada di lokasi kebakaran belum berani melakukan pemadaman karena api terus bermesar dan menunggu mobil pemadam kebakaran. Api yang mengusahkan mobil minibus akhirnya merembet kedua bangunan warung dan sebuah musola. Petugas podam berhasil melokaliser kebakaran api sehingga tidak merembet kebangunan di sekitarnya. Tidak ada keruban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sampai di TKP, ini terbakar bahwa mobil dan bangunan. Api itu awal-upi daun besar dari mobil minibus dulu ke tempat. Masa-masa apinya, api menangkap di depan dua tokoh dan satu memperusaha. Dari awal dari mobil Lucio ini, tapi kita tidak tahu jual itu kenapa, awal masanya, dia berhenti di depan rumah makan ini, yang tokoh-tokoh saya, perangkat kedua tokoh yang tersebut. Penyebab kebakaran yang berasal dari mobil minibus masih dalam penyelidikan sementara pengundi mobil telah dimintai keterangan oleh polisi. Sepuluh unit mobil pemadam berhasil melakukan pemadaman dan peristiwa kebakaran ini dalam penanganan posek cakung. Dari Jakarta, Syofir Fridaus, AI News, melaporkan.